Sebelumnya pemirsa cerama Ustadz Mizan yang viral di media sosial memicu penyerangan di Pondok Pesantren Asunah, Lombok Timur pada minggu dini hari lalu. Ustadz Mizan pun dilaporkan ke polisi atas kasus dugaan ujaran kebencian dan kini telah ditahan. Pencerama sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Asunah, Ustadz Mizan Kutsiah resmi ditahan Polda NTB sejak Senin lalu. Meski belum ditetapkan sebagai tersangka, polisi mengamankan Ustadz Mizan karena pertimbangan keamanan diri sang Ustadz dan untuk mempermudah proses penyidikan kasus dugaan ujaran kebencian yang menjeratnya. Statusnya masih saksi dan hasil keterangan dari beliau masih kita dalami dulu dan akan dipelajari oleh penyidik dan tentunya akan dilakukan gelar pekaran terhadapnya. Sebelumnya, Ustadz Mizan Kutsiah dilaporkan masa yang menilai pernyataannya bisa memecah belah umat. Pernyataan yang dimaksud merupakan potongan video ceramah yang viral di media sosial. Dalam video tersebut, Ustadz Mizan dinilai menghina makam leluhur, para ulama, serta cara peribadatan umat muslim di Lombok. Pasca viral, Ustadz Mizan telah mengklarifikasi dugaan ujaran kebencian yang menjerat dirinya. Tokoh Asunah ini menyebut video yang beredar di media sosial telah diedit dan beberapa kalimat telah dipotong. Maka kita katakan pertama ini adalah pemotongan video dan ini membuat fitnah, membuat kerancuan dan keributan di masyarakat. Meskipun telah meminta maaf, proses hukum yang menjerat Ustadz Mizan tetap berjalan. Secara bersamaan, Polda NTB juga menyelidiki kasus pengrusakan Pondok Pesantren Asunah Asuhan Ustadz Mizan yang terjadi pada minggu dini hari lalu. Sejauh ini sudah 17 orang diperiksa sebagai saksi, namun belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan AI News melaporkan.